Modal 100 ribu rupiah, investasi reksadana pasar uang bisa jadi penghasilan tambahan. Selain berbisnis, kita juga bisa dapat penghasilan tambahan dengan cara investasi. Salah satunya investasi di reksadana pasar uang, khususnya bagi sahabat Nova yang pemula. Reksadana diklaim sebagai investasi yang cocok untuk orang yang belum mengerti produk investasi. Pasalnya transaksi akan dibantu oleh manier investasi. Ada beragam jenis instrumen investasi di reksadana, mulai dari reksadana pasar uang, saham, pendapatan tetap atau obligasi, dan campuran. Reksadana saham paling tinggi mendatangkan keuntungan. Namun, risikonya juga paling besar karena fluktuasi paling tinggi dan tajam. Prinsipnya high risk. High return Ini sedikit berbeda dengan reksadana pasar uang yang akan mengalokasikan investasi kita pada instrumen pasar uang seperti sertifikat Bank Indonesia, SBI, dan bisa juga obligasi yang jatuh temponya kurang dari satu tahun. Fluktuasinya tak setajam saham, sehingga relatif paling aman dan minim risiko. Meski begitu, reksadana pasar uang tetap bisa menguntungkan. Returnnya atau imbal hasilnya bisa dibilang sedikit jadi passive income atau penghasilan tambahan. Menurut Tejasari, konsultan keuangan, reksadana pasar uang masih memiliki return yang menarik dan sedikit lebih tinggi di atas bunga deposito. Apalagi, reksadana adalah instrumen yang bebas pajak, sedangkan bunga deposito terkena pajak 20%. Menariknya lagi, kita bisa mulai dari jumlah yang kecil, yaitu dari Rp100.000 dan berinvestasi secara rutin, misal setiap minggu atau setiap bulan. Makin praktis, kita bisa mengakses pergerakan investasi secara digital. Dengan karakteristik tersebut, reksadana pasar uang bisa menjadi alternatif pilihan yang tepat di samping deposito dan melengkapi kegiatan menabung kita. Meski begitu, jangan jadikan reksadana pasar uang sebagai lumbu uang utama ketika terjadi hal-hal darurat. Terima kasih telah menonton!